Ya ini sebenarnya harus dicontoh oleh teman-teman di tempat lain untuk bagaimana menjaga lingkungan mereka agar tetap indah, terlepas dari vandalisme dan lain sebagainya. Kita akan coba tanyakan ke Mas Iwan, apakah sampai saat ini selaku ketuanya ini ada teman-teman di luar komunitas Mural Depok yang juga ingin belajar dan bagaimana jika mereka ingin melakukan hal yang sama di tempat mereka? Kita tanyakan ke Mas Iwan, ada tidak Mas? Banyak sih sebenarnya, banyak pengen gabung, terus ya sebenarnya sih gak ada syarat-syarat yang cukup harus gitu ya, yang penting kalau dia udah niat gitu pengen ikutan baru gak bisa kita belajarin gitu. Terbuka ya untuk siapa aja ya, termasuk warga di luar Depok, kalau mau belajar untuk mengaplikasikannya ke kampung-kampung terdekat gitu ya. Bahkan anggota kita juga ada yang di luar dia pokoknya, ada juga. Oke, ini kan menjadi hal yang rutin dilakukan dan ketika kita berbicara gerakan, ini kan kita bisa bilang gerakan cinta lingkungan seperti itu. Untuk memulainya mungkin banyak karena euforia, akhirnya banyak yang ikut bergabung. Bagaimana cara menjaga semangat dan konsistensi teman-teman untuk terus ya cinta terhadap lingkungan dan aktif dalam kegiatan. Apakah kemudian ada gathering, acara khusus rutin di luar mural itu sendiri atau seperti apa? Itu yang PR Pak ya. Itu PR itu, kalau untuk jaga semangat itu kan emang agak sulit ya. Justru emang gathering di luar itu emang lebih penting gitu ya kan. Karena kita juga selain yang kita omongin soal gambar-gambar aja juga, kita juga bisa kayak program kerja ini kita ngapain lagi nih. Oke, ide. Terus ide-ide gitu. Pikniknya ujang gambar mulu gitu. Itu yang akhirnya menjaga semangatnya teman-teman gitu ya. Oke, nah kalau bicara mengenai waktu itu awalnya itu kan mulainya dari ketika yang viral di mana mas? Di Kolong Dipo ya. Gimana sih ceritanya waktu itu? Kan mungkin termasuk pionir juga nih, karena masih sedikit ya awalnya. Kemudian dari gambar akhirnya bisa menjadi viral dan gimana nih waktu itu ceritanya? Waktu itu ketika pertama kali tercet-cet itu awalnya karena keprihatinan terhadap lingkungan. Oke. Jadi kita coba dari beberapa teman-teman yang bisa menggambar waktu itu ya, sekitar 4 atau 5 orang, kita coba tuangkan. Saat itu sudah terbentuk komunitas kah atau justru dari situ akhirnya? Belum, dari situ ketika itu kita menyebutnya relawan berwarna. Relawan, jadi karena kegiatannya adalah sosial, makanya menyebutnya relawan berwarna. Nah pelan-pelan akhirnya terpancing. Mereka yang memiliki kahlian gitu, ikut berpartisipasi di situ, sampai yang belum bisa juga ikut, ikut mewarnai gitu. Oke, jadi itu yang akhirnya menjadi gong, awal mula start, dan ketika itu menjadi viral, banyak menarik perhatian masyarakat, barulah diinisiasi sebuah komunitas yang bisa mewadahi teman-teman lebih jauh gitu ya. Sampai saat ini sudah berapa banyak nih Mas Olis lukisan yang sudah dibuat teman-teman, baik karya berupa graffiti maupun mural? Wah, kalau itu susah gitu ya Kak. Tapi jumlahnya sudah lebih dari puluhan kah? Sudah lebih ya? Pusang mungkin kali ya. Wow, oke. Ini untuk wilayah Depok aja atau sudah ke kota-kota lain juga nih teman-teman komunitas Depok, relawan Depok? Untuk ini baru Depok aja Pak? Baru Depok. Secara personal mungkin kayak Iwan ini sudah nasional lah. Itu gak kehabisan ini ya Mas, pelahan untuk menggambar gitu? Ada aja sih kalau menggambar. Pelahan akan selalu ada, idenya juga harusnya yang terus digali kan. Oke, tapi kalau kita berbicara dengan awal yang indah tadi disebutkan oleh Mas Olis, hingga akhirnya menginspirasi orang-orang untuk ikut gabung di komunitas Mural Depok, ada tidak rencana besar yang selain tadi ya gathering sama teman-teman yang juga jadi PR, itu ada tidak rencana besar kedepannya apa yang dilakukan oleh teman-teman? Festival, Kak ya. Festival, pastinya. Festival apa itu kalau boleh dijelaskan? Festival Mural. Sejauh ini kan di Depok belum ada festival Mural besar-besaran gitu. Mungkin kalau di, wah kalau kita bikin di setiap pinggir jalan itu tembok-tembok, lu kokah apa, kasih murah-murah mungkin si pengendara yang bermacet-macetan ini bisa. Wih, menikmati. Wih, menikmati. Waduh, ini mulia sekali, karena biasanya ya itulah sumber stresnya warga Jakarta dan sekitarnya gitu ya, menghadapi kemacetan, tapi kalau bisa melihat yang indah-indah tentunya ini juga menambah semangat mereka gitu ya. Oke, untuk rencana ke depannya selain festival ini, apakah dalam tahun ini berapa mural lagi yang sudah dibuat? Apakah ada targetnya? Target ada sih ya, selain festival itu ya, paling ya targetnya ya kira-kira kampung mana lagi nih gitu. Atau mungkin juga kita mau bikin itu tempat wisata, wisata di Depok itu wisata visual kali ya, wisata foto gitu, visual art. Merubah tempat biasa jadi tempat objek wisata gitu sih. Sejauh ini kan paling cuma kayak kampung RT-RT gitu ya kan, dibikin gambar-gambar. Beberapa sih emang pemerintah udah datang gitu, udah lihat, cuman di expose-nya yaudah habis itu hilang gitu. Mungkin karena tidak dikelola dengan baik sih kayaknya. Oke, berarti kalau ada warga Depok yang ingin dilukis mural, bisa? Siap. Semua hubungi teman-teman di komunitas mural Depok. Ada Instagram-nya kah atau apa? Instagram-nya ada. Apa tuh? Alamatnya? Mural Depok. At Mural Depok ya. Bisa dicari nih pemerintah di rumah ya. Oke baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Iwan dan Mas Sulis sudah berbagi dengan kita di sini. Sukses terus dengan komunitas mural Depoknya ya. Pemerintah kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya selepas jadi yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.